Yes, I was open Please read the material Mr. Iqbal Read the simple past tense Simple past tense Simple past tense adalah kalimat tense Yang digunakan untuk menyatakan Kejadian yang terjadi di masa lampau Dan telah berakhir di masa lampau Berbeda dengan continuous tense Past continuous Berbeda dengan past continuous tense Yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau Namun masih terjadi di masa sekarang Untuk mengenai konsep tense lebih lanjut Oh, silahkan disini Oh, tidak, tidak, ini salah Jadi, ini adalah link sebenarnya Anda bisa lihat Oke, itu bagus Simple past tense Actually, simple past tense Digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau Dan telah berakhir di masa lampau Jadi, kejadian atau peristiwanya sudah selesai di masa lampau Sehingga tidak ada hubungannya di masa sekarang Oke 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 Disini ada rumus simple past tense Rumusnya yaitu subject Plus kata kerja bentuk kedua Plus object Subject Plus kata kerja bentuk kedua Kemudian plus object Oke, saya kasih contoh dulu Mr. Iqbal Ada pena kan disitu kan Miss Eka juga kan Ada kertas enggak? Bisa dicatat dulu, saya kasih contoh Ya, ada Oke 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 Contohnya Exemple I give you some examples Contohnya Number one I went I went Went ini dari kata pergi W-E-N-T tulisannya I went to Bandung last year I went to Bandung last year Oke Miss Eka Have you finished? Miss, I went to Bandung last year I went Yes I went to Bandung last year So, the meaning is What is the meaning, Miss Eka? What is the meaning? I went to Bandung last year Saya pergi ke Bandung tahun lalu Yes Saya pergi ke Bandung tahun lalu Ya, jadi Saya itu adalah subject Subject Yang pertama Subject itu kan Yang di depannya Subject Ya, kemudian When ini adalah kata kerja Bentuk kedua Atau Verb to Ya, verb to Kata kerja bentuk kedua Kemudian Bandung Itu adalah objek Ya, saya pergi ke Kemana Objeknya adalah Bandung Saya pergi ke Bandung Last year Last year itu Keterangan waktu Di sini Ya, jadinya Objek atau C Terangannya C itu Conditional Nah, conditional itu Ya, kondisi Bisa keterangan waktu Bisa keterangan tempat Seperti itu Oke Oke Itu bentuk positifnya Sekarang kalau dibikin negatif Oke, ditulis Mr. Iqbal juga ditulis Kalau negatifnya Ya, negatifnya Ya I did not go Ya, I did not go To Bandung Last year Ya, I did not go To Bandung Last year Nah, itu negatifnya Kalau negatifnya Memakai did Oke, memakai did Kemudian kata kerjanya Berubah ke kata kerja Bentuk pertama Karena sudah ada kata Did Di situ Oke Jadinya negatifnya I did not go To Bandung Last year Oke, sekarang Introgative Kalimat tanyanya Oke, kalimat tanyanya Berarti Didnya ditaruh di depan Berarti Did I go To Bandung Did I go To Bandung Last year Oke Oke, ini contoh Yang pertama Ya, jadi untuk Past simple tense ini Kalau kata kerja Dia negatifnya Memakai did Kemudian introgativenya Juga Memakai did Di situ Oke 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 Kalau kalimatnya Yang kalimat positifnya Langsung Kata kerja Bentuk kedua Kalimat positifnya Langsung kata kerja Bentuk kedua Kalau dia Menyatakan Kata kerja Menyatakan action Apa tindakan Action Tindakan Oke Kemudian Contoh yang kedua Contoh yang kedua Ya ini Contoh yang kedua Ini adalah Posisi Menyatakan posisi Oke Sekarang Menyatakan posisi I was I was I was in Bali I was in Bali I was in Bali In Bali Yes I was in Bali Ten years ago Ten years ago Ini adalah Menyatakan Posisi Atau tempat Berarti pakai Was Kalau I Was ini Untuk Tunggal Jadi Was ini Untuk Satu orang Saja Ya untuk Yang satu Untuk tunggal Berarti I was He was She was It was Untuk yang satu Semuanya pakai was Yang sendiri Yang tunggal Kemudian Kalau untuk Lebih dari satu Itu memakai Were Ya Tunisannya W-E R-E Were Were ini Pasangannya They We Kemudian You Jadi You were We were They were Oke Seperti itu Miss Eka Bisa Membuat Negatifnya Ya Miss Eka Yang Contoh yang Kedua itu I was in Bali Ten years ago Oke Tolong Dibikin Negatif Miss Eka I did not I did not Kalau negatifnya Was not Kalau was Sama were Dia cuma ditambahin Not saja Oke Yes I was not In Bali Ten years ago Yes I was not In Bali Ten years ago Kalau disingkat I wasn't In Bali Ten years ago I wasn't In Bali Ten years ago Oke So Interrogative Mr. Iqbal Please make Interrogative Interrogative Yes Was Was I in Bali Eh Weli Was I in Bali Ten years ago Yes Was I in Bali Ten years ago Yes Was I in Bali Ten years ago Apakah saya di Bali Sepuluh tahun yang lalu Kalau kita bertanya Berarti memakai Were Were you in Bali Ten years ago Apakah kamu di Bali Sepuluh tahun yang lalu Yes I was Yes I was Yes We were Yes We were Okay Nah itu adalah Past simple tense Past simple tense Jadi kalau dia kata kerja Baru memakai deed Tetapi kalau bukan kata kerja Dia cuma ditambah not Aja Kalau bukan kata kerja Cuma ditambah not Kalau untuk negatifnya Negatifnya ditambah not Artinya pasif Tidak melakukan sesuatu Oke Mr. Iqbal ada Yang bingung gak disini Kira-kira Mr. Iqbal No Oke And Miss Eka How about you Do you confuse For Untuk kata Ini sifat Sifat Atau Kondisi ya Kan dia pakai Was Was Word Dia gak diikutin Kata kerja Bentukan kedua Gitu gak ya Bukan Kalau kata kerja Dia Pakai deed Jadi was Sama word Itu Untuk Selain kata kerja Selain kata kerja Contohnya ya Bermacam-macam Kata sifat I was happy Yesterday I was Ya I was Sleep Ya kalau Ini Itu Maksudnya Kondisi Di saat Kita Ya Sebenarnya Miss Eka Tadi mau bertanya Itu Ya ini Kondisi Pada saat Kita Apa ya Pada saat Kita Sedang Maksudnya Ini ada kata kerja Di situ Gitu kan Ada kata kerja Ya kata kerjanya Bentuk kedua Miss Eka Kalau untuk Untuk Pas simple tense Pas simple tense Ini Jadi kata kerjanya Bentuk kedua Contohnya Saya Sudah tidur Tadi malam Saya sudah tidur Tadi malam Ketika kamu Menelepon saya Ya itu Berarti Kata kerjanya Langsung bentuk kedua Ya Karena posisi kita Sudah tidur Gitu kan Posisi kita Disitu ada kata kerja Berarti kata kerjanya Bentuk kedua Berarti sleep Menjadi sleep Yes Contohnya I was sleep I was sleep Bukan sleep Tapi sleep Tulisannya S L E P T Kata kerja Bentuk kedua Dari sleep Ya I was sleep When you Calling me Last night Ya I was sleep When you Calling me Last night Saya sudah tidur Ketika kamu Menelepon saya Tadi malam Jadi ketika Dia menelepon kita Itu kita sudah Tidur Gitu Ya benar Miss Eka Kalau ada kata Seperti itu Langsung kata kerjanya Bentuk kedua Iya Tetapi Kalau untuk Negatifnya Tetap Ditambah Not Karena itu Bukan Menjelaskan Action Tindakan Bukan menjelaskan Action Atau Tindakan Bukan Jadi Negatifnya Ya I was Not I was Not Sleep When you Calling me Last night Gitu Gitu Oke Oke Mr. Iqbal Gak ada yang bingung Disini kan Mr. Iqbal Do you have any Question Yes Do you have any Question Mr. Iqbal Do you have No I don't have Question Oh you have No question Oke Oke Sekarang Saya akan Bertanya Kepada Miss Eka Dulu Ya ini Sambil Kita mereview Dan Sesebelumnya Disini ada Enam Pertanyaan Miss Eka Disini ada Enam Pertanyaan Miss Eka Kira-kira Gak ada yang Bingung kan Disini kan Miss Eka Pertanyaan Yang Oke Disini Saya sudah Menyiapkan Enam Pertanyaan Nanti Tolong Miss Eka Jawab Disini Sudah Kita Pelajari Nanti Kalau Salah Pun Gak Apa Nanti Kita Benarkan Karena Kita Belajarkan Dari Kesalahan Oke So This is Question For you Miss Eka How Long Have You Been Learning English How Long Have You Been Learning English Please Giving Answer How Long Have You Been Learning English I Have Been Learning English One For I Have Been Learning English For One Month Now Yes I Have Been Learning English For One Month Now Yes I Have Been Learning English For One Month Now Oke Good Ya Bacanya Men Tulisannya Month Tapi Bacanya Men I Have Been Learning English For One Month Now That's Good Oke Ini Adalah Present Perfect Continuous Times Jadi Menjelaskan Saya Sudah Belajar Bahasa Inggris Saya Sudah Belajar Bahasa Inggris Selama Satu Bulan Sekarang Ya That's Good Berarti Sudah Satu Bulan Seperti Itu Oke So This is The second Question For You Miss Eka And Mr. Iqbal Please Listening Because After Miss Eka I Will Ask To You So You Must Listening Yes Oke Then Second Question Have You Ever Learned English Before Have You Ever Learned English Before Sorry Have You Have You Have You Ever Learned English Before Have 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 Ever Learned English Before Have You Ever Learned English Before Yes Yes So Let's Give You Answer No I Have Not Learned English Before Okay Okay Good The answer Is No I Haven't Learned English Before Yes I Haven't Berarti Saya Belum Saya Belum Pernah I Have Not Ever Artinya Saya Belum Pernah Learned English Before Saya Belum Pernah Belajar Bahasa Inggris Sebelumnya Okay Yes That's Good Answer Okay For Number One And Number Two That's Good Good Answer Also Mr. Iqbal Please Listening Properly Mr. Iqbal Tolong Dengarkan Properly Dengan Baik Because After Miss Eka I Will Ask To You Okay Then Number Three Yes Number Three Miss Eka Again This Is Your Question Why You Are Learning English Why You Are Learning English This Is Number Three Why You Are Learning English Why You Are Learning In Why You Are You Are Learning English Yes Yes I Am Learning English Because Yes I Want I Want My English Better Okay Good Yes Enough That's Good Yes Why You Are Learning English Because Or I Am Learning English Because I Want My English Better Or To Be Better Atau Menjadi Lebih Baik Yes To Be Better Yes Because I Want My English Better It's Okay That's Good Ya Karena Saya Ingin Bahasa English Saya Lebih Baik Okay That's Good Answer Also Yes This Is The Question Why You Are Learning English Because Some People Sometimes They Have Some Goals So They Are Learning English Karena Mereka Memiliki Goals Memiliki Beberapa Cita-cita Goals Jadi Mengapa Mereka Belajar Bahasa English For Example This Is For Example Because They Want To Get International Scholarship Yang Pertama Mungkin Karena Mereka Ingin Mendapatkan International Scholarship Diaseswa International And The Second Thing Or Second Reason Alasan Kedua Because They Want To Get International Partnership Karena Mereka Ingin Mendapatkan Partner International Pasangan Pasangan Internasional Pasangan Ini Bisa Berarti Teman Pertemanan Or Their Life Partnership Their Life Partnership Atau Pasangan Hidup Bisa Berarti Jodoh Pengen Punya Jodoh Orang Bule Contohnya Di Indonesia Sudah Banyak Oke Then And The Third Reason Alasan Ketiga Because They Want To Do Online Businesses Karena Mereka Ingin Menjalankan Bisnis Online Bisnis Bisnis Online Because In This Time The Online Businesses Are Really Popular Bisnis Bisnis Online Sangat Popular Saat Ini In This Time Sangat Popular Ya For Example Mr. Iqbal Or Miss Eka Want To Sell Your Products To Australia To US Or To Europe Europe To Eropa Europe So You Just Doing From Your Room Anda Hanya Melakukannya Dari Ruangan Anda Dari Room Anda But You Can Sell Your Product To US US To America To Europe To Australia Around The world Seluruh Dunia Like My Friends Actually Like My Friend When I Was In Batam Seperti Teman Saya Ketika Saya Di Batam Ya He Already Done Online Businesses And He Become Rich Man Dia Sudah Melakukan Business Online Dia Menjadi Rich Man Orang Kaya Rich Man Berarti Laki-laki Kaya Kalau Perempuan Kaya Berarti Rich Woman Rich Woman Kalau Rich Man Berarti Laki-laki Jadi Menjadi Orang Kaya Because They Can Sell Like Sorry Potatoes Kentang He Can Sell Potatoes He Can Sell Yum Yum Itu Tunisanya Y-A-M Itu Apa Namanya Yang Ubi Ubi Manis Yum Ubi Manis Gitu And Kasava Kasava Itu Ubi Kayu Kasava To US To Europe Dia Jual Kayak Gitu Jual Kentang Jual Kasava Kasava Itu Ubi Kayu Yang Itu Ke Eropa Sana Harganya Itu Disana Dijual Bisa 20 Kali Lipat Dari Harga Disini Jadinya Dari Contohnya Harga Disini Seribu Satunya Itu Seribu Disana Bisa Berlipat Lipat Mungkin Satunya Bisa 30 Ribu Satu Kasava Itu Bisa Dijual 3 Dollar Apalagi Kalau Di Inggris Mata Uangnya Puan Sterling Dijual Dua Puan Sterling Udah 40 Ribu Jadi Berlipat Lipat Untung Dia Cerita Sama Saya Katanya Lebih Untung Lagi Dia Jual Ke Amerika Karena Disana Pagi Disini Malam Nanti Dia Disini Malam Itu Ngerjainya Dia Malam Jual Posting Posting Itu Malam Nanti Dia Melayani Klien Itu Malam Karena Disini Malam Jam 9 Malam Di Amerika Jam 9 Pagi Jadi Orang Waktunya Kerja Bedanya 12 Jam Waktunya Dengan Indonesia So That's The Third Reason Alasan Ketiga Tapi Pertama Dia Jual Seperti itu Tidak Bisa Bahasa Inggris Saya Suruh Ngerjain Linknya Itu Saya Kira Dipakai Untuk Apa Saya Tidak Dikasih Tahu Ternyata Dia Bisnis Online Dia Ngelayanin Kliennya Pakai Google Translate Tapi Setelah Speaking Dia Bingung Akhirnya Belajar Bahasa Inggris Juga Tapi Setelah Dia Belajar Bahasa Inggris Setelah Jadi Orang Kaya Dia Baru Cerita Sama Saya Udah Bisnis Online Selama 11 Bulan Dia Bisa Beli Mobil Beli Rumah Seperti Baru Cerita Sama Saya That Was My Friend So Yeah That The Third Reason And The Fourth Reason Alasan Keempat Kenapa Kita Belajar Bahasa Inggris Yeah Because We Want To Living In English Speaking Countries Karena Kita Ingin Tinggal Di Negara Negara Berbahasa Inggris Because We Want To Live Or We Want Living In English Speaking Countries Di Negara Negara Berbahasa Inggris Okay Actually Many Things Actually Why We Are Learning English Actually Many Things Banyak Hal Many Reason Because We Want To Work In International Company Karena Kita Ingin Bekerja Di Perusahaan International Or We Want To Work Abroad Atau Kita Ingin Bekerja Di Luar Negeri For Example We Have Skill In Welding Kita Punya Skill Di Pengelasan Welding Melas Mengelas Welding So We Are Welder Jadi Kita Adalah Welder Welder Itu Tukang Las Orang Welder Tulisannya W E L D E R Welder So You Can Apply Job So If You Are Welder You Can Apply Job In Middle East Timur Tengah In Dubai Qatar Dan Abu Dhabi So You Will Get High Salary If You Work There So You Will Get Wide Achievement Akan Dapat Prestasi Yang Bagus And High Salary Or Working As A Welder In Australia Atau Bekerja Sebagai Welder Di Australia So That's Also Many Jobs Opportunities Masih Banyak Apa Kesempatan Bekerja If You Have Skill In Computer Literature Di Skill Computer Kita Bisa Computer Or We Have Special Skill Or Specific Skill That Will Be Nice For Us Akan Bagus Untuk Kita Oke To Sell Our Skill Untuk Menjual Skill Kita Oke So This Is The Fourth Question For Miss Eka Pertanyaan Ke Empat The Fourth Question For You Miss Eka Yes How Many Meetings How Many Meetings Do You Learn English In A Week How Many Meetings Do You Learn English In A Week How Many Meetings How Many Meetings Do You Learn English In A Week Yes Correct How Many I Learn English Three 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 Thice 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 Four Four Times In A Week Yes Thice Or And Sometimes Actually Four Times A Week Four Times A Week But Sometimes Thice A Week Yeah Thice Thice kalau satu kali once tulisannya on c yang bacanya once kalau dua kali twice tiga kali twice four times a week but sometimes twice a week and this is the five number five number five did you learn english at school did you learn english at school miss Eka did you did you did you learn english at school yes i i did i did learn yes yes i did ya pertanyaan kalau pertanyaannya pakai did jawabannya juga pakai did yes i did oke good kalau no no i didn't yes yes i did okay that's good good answer okay so until number five you have good answer that's correct yes all correct okay and then the number six the last one number six yes yes how old were you in senior high school yes how old were you in senior high school how old were you in senior high school yes I was I was 17 at senior high school okay yes that's good that's good how old were you in senior high school the meaning is berapa umurmu ketika kamu berada di senior high school ketika kamu SMA berapa umurmu ketika kamu SMA Oke so Miss Eka answer I was 17 years old when I was senior high school I was 17 years old Oke oke that's good ketika saya SMA saya berumur 17 tahun Oke bukan how old are you karena ini sudah pasten berarti were how old were you ya kenapa were karena di depannya ada kata you how old were you jadi were ya kalau di depannya katanya si ada kata si berarti was how old was she how old was she in senior high school ya berapa umur dia ketika dia berada di SMA she was 17 years old contohnya seperti itu oke that's finished ya so you got you got a good value actually yeah good value because he correct yeah all your answer were correct okay so that's good then it's going to mister Iqbal ya so I will take few minutes ya saya akan ngambil beberapa menit it's going to mister Iqbal ya dari enam pertanyaan itu enam pertanyaan itu itu sudah diulang-ulang semua yang pertama nomor satu tadi adalah present perfect continuous kemudian yang nomor dua saya tanya ke Miss Eka tadi adalah present perfect present perfect tense kemudian yang nomor tiga adalah present continuous tense ya kan yang why you are learning English ya tadi present continuous kemudian yang nomor empat pertanyaan nomor empat how many meetings do you learn English in a week nah itu adalah present simple ya present simple tense yang berulang-ulang ya Miss Eka jawabnya four times a week but sometime twice a week oke dan nomor five did you learn English at school ini adalah yang barusan kita pelajari adalah past simple tense atau simple past tense sama yang nomor enam juga sama oke let's go oke so mister Iqbal I will ask to you how long have you been learning English mr. Iqbal how long have you been learning English kamu chat kamu chat raum masuk mm pokok terus mas oh oke i i have been i have been learning english one 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 yes for one one now yes oke good i have been learning english yes i have been learning english for one month now oke for artinya selama i have been learning english for a month now juga boleh a month now artinya satu bulan sekarang for one month now juga boleh okay that's good that's good answer okay then number two yes number two have you ever learned english before have you ever learned english before mr iqbal yes i have learned english before yes good so in what institution at school or as english course or english institutions in what institution where you learn english before where you learn english before in what institutions actually where you learned english before institution you took a lesson yeah institusi institution institusi yes in in institution institutions or in any institution okay good so you say in any english English institutions in any English institutions in any English institutions in any English institution yes the meaning is disuatu lembaga bahasa inggris disuatu lembaga bahasa inggris disuatu lembaga bahasa inggris institusi itu lembaga institusi atau institution itu adalah lembaga okay good ya so that's good so number three number three why you are learning English why you are learning English Mr. Iqbal why you are English yes because I want because I want speak speaking English for better yes better Oke atau because I want to improve my English skill because I want to improve my English skill because my skill to improve improve artinya memperbaiki I because I want to improve my English skill karena saya ingin memperbaiki English my English skill kemampuan bahasa Inggris saya ya skill artinya kemampuan Oke it's good because I want to improve my English skill Oke it's good ini hampir sama jawabannya dengan Miss Eka ya sama ya punya sama dan number four number four how many meetings do you learn English in a week how many meetings do you learn English in a week Mr. Iqbal I I learn okay that's good okay I learn eating English no 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 I learn English English just like that I learn English I learn English in four times four times a week yes four times a week week yes oke I learn English four times a week oke saya belajar bahasa Inggris empat kali seminggu oke I I learn English I learn English I learn English I learn English four times a week I learn English four times a week okay that's good ya jadi nggak ada in ya nggak ada ini ya jadi langsung saja I learn English four times a week oh itu artinya satu kan week artinya minggu ini satu minggu ada empat kali oke dan number five number five did you learn English did you learn English at school Mr. Iqbal did you learn English at school did you learn English at school yes yes I did yes I did okay okay yes I did okay so the last one number six how old were you in senior high school who old were you in senior high school my my old in senior high school is uh six 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 years old okay my old in senior high school was uh six 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 years old okay my old in senior high school was in senior high school was 16 years old and a problem my age my age itu umur ya age artinya umuran age ya tulisannya acik 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 I was in senior high school was 16 16 years old juga boleh 16 oke ya atau jawabannya itu bisa juga tadi seperti ini when I was near high school ya when I was near high school I was 16 years old ya itu juga boleh ya intinya sudah paham ya seperti itu oke jadi untuk menanyakan di past tense itu memakai was ya memakai was kemudian untuk menanyakan di future tense ya ya waktu yang akan datang itu memakai will ya contohnya apakah kamu besok datang ke rumah saya ya berarti memakai will bukan memakai are atau memakai was bukan karena itu future tense ya waktu yang akan datang berarti tanyanya will you come to my house tomorrow contohnya will you come to my house tomorrow apakah kamu datang ke rumah saya besok yes I will itu jawabnya yes I will ya kalau nggak bisa datang no I will not I'm so sorry I will not come to your house tomorrow ya because I will have other activities karena saya akan ada aktivitas lain ya aktivitas-aktivitas lain saya kasih contoh contohnya ada orang tanya tentang nama-nama hari ya ini yang sering salah disini biasanya nama-nama hari ini ya orang sering salah ya contohnya ada orang tanya hari apa hari ini what day is today what day is today hari apa hari ini ya word day is today Pakai is karena hari ini What day is today Hari apa hari ini Is today What day is today Today hari Hari ini today What day is today Hari apa hari ini Jawabannya today is Friday Hari ini hari Jumat Today is Friday Kemudian kalau kemarin Hari apa kemarin Itu bukan pakai is lagi Yang sering salah orang-orang disini Karena sudah kemarin Berarti pakai was Tanyanya seperti ini What day was yesterday What day was yesterday Hari apa kemarin Jawabannya Yes Yesterday was Thursday Yesterday was Thursday Kemarin hari Kamis Oke Kemudian kalau saya tanya Hari apa kemarin lusa Hari apa kemarin lusa Nah tanyanya dalam bahasa Inggris Seperti ini What day was Before yesterday What day Was Before yesterday Hari apa sebelum kemarin Artinya kemarin lusa Nah kalau sudah dilewatin Satu hari Itu pakai de Jawabannya Siapannya gini The day Before yesterday Was Wetness day The day Before yesterday Was Wetness day Artinya Kemarin lusa Dari Rabu Rabu Oke ini Kalau besok gimana lah Kalau pertanyaannya yang akan datang gimana Nah ini Ini bisa dicatat Bisa juga Karena orang sering Sering salah disini Mereka sama aja Nanyanya What day is tomorrow Nah itu salah Nanyanya pakai will Karena Yang akan datang Besok itu Nah jadinya nanya gini What day will Tomorrow be What day will Tomorrow be Pakai B B B What day will Tomorrow be Saya jawab Tomorrow Will be Saturday Tomorrow will be Saturday Besok hari Sabtu Nah kenapa pakai Will be Ya karena sudah pasti Besok itu pasti hari Sabtu Jadi will be Itu untuk menyatakan Kepastian Will kalau ada kata Be Will be Itu untuk menyatakan Suatu hal yang pasti Yang sudah direncanakan Ya Oke Tomorrow will be Saturday Miss Eka dicatatat gak kira-kira ini Miss Eka Atau Mr. Eka Oke Ini bagus Yes Tomorrow will be Saturday Oke Satu lagi Hari apa Besok lusa Hari apa Besok lusa Pertanyaannya Dalam bahasa Inggris What day What day Will after Tomorrow be What day will After Tomorrow be After After What day will After Tomorrow be Hari 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 apa Setelah besok Ya Atau besok lusa Oke Jawabannya seperti ini Kalau sudah Lewat satu hari Itu pakai D Dalam bahasa Inggris The day The day After Tomorrow Hari setelah besok The day After Tomorrow Will be Sunday The day After Tomorrow Will be Sunday The day After Tomorrow Will be Sunday Yes Because Today is Friday Karena hari ini hari Jumat Oke Itu nanya hari-hari Kalau Biasanya Nanti kita bisa ngetes orang Dia pernah belajar bahasa Inggris Belum sebelumnya Itu bisa ditanya pakai ini Kalau Dia gak pernah belajar bahasa Inggris Dia ditanya pakai ini Pasti bingung Pasti bingung Jawabnya gimana itulah Dia ditanya What day was before yesterday Nanti dia jawabnya Bingung Apa ya Dia maksudnya tahu Tapi jawabnya bingung Karena dia gak tahu Itu baru ditanya hari-hari Yang simpel Itulah gunanya kita belajar bahasa Inggris Jadi lebih paham Kadang kita gak paham Nanyanya Yes Yes Aja What day is tomorrow sir What day is tomorrow Hari apa Itu salah Tapi orang bully itu mencoba Mencoba Apa ya Mencoba Ini Ngasih tahu gitu Tapi dia paham lah Meskipun dia diucapkan salah gitu Tapi dia Kadang gak mau Complain Oh tomorrow will be Saturday Dia bilangnya gitu Oke Tapi kita nanyanya salah What day is tomorrow sir What day is yesterday Kita nanya juga salah Is yesterday Jadi harusnya was yesterday Oke That's good Oke so In this Present simple tense This is present simple tense Jadi present simple tense ini Digunakan untuk Menyatakan kejadian Atau peristiwa Peristiwa Yang sudah selesai Di masa lampau Atau di waktu Lampau Jadi masa Itu kan artinya Waktu Dalam bahasa Inggris Kalau di pikiran kita Kalau waktu lampau kan Artinya sudah waktu yang sangat lama Yang sudah lama gitu Yang sudah lama gitu Waktunya Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris Yang dibilang waktu lampau Itu yang sudah lewat Yang sudah lewat-lewat Itu adalah waktu lampau Maka namanya pas Sudah lewat Sudah Selesai Sudah lewat gitu Contohnya penasanya jatuh Ini contoh yang paling simple ya Penasanya ini jatuh di lantai Penasanya jatuh di lantai Bunyi Tak Kemudian siswa di kelas itu nanya Apa tadi yang jatuh Apa itu tadi Apa itu tadi Nanyanya pakai pasten Bukan Apa ini yang sedang jatuh apa Jatuhnya sudah tadi ya kan Sudah bunyi tak Berarti sudah jatuhnya tadi Nanyanya gini What was it What was it Apa itu tadi What was it Bukan what is it Apa ini Karena sudah jatuh Sudah jatuh tadi kan Berarti nanyanya What was it Apa itu tadi Artinya Kemudian saya jawab It was My pen Failed down On the floor Itu tadi penasanya Failed down Apa jatuh ke bawah Failed Failed kan jatuh Dari kata fall Fall artinya jatuh Tapi bentuk keduanya Bentuk keduanya Failed Tulisannya F E L T F E L T Bentuk ketiganya juga sama Bentuk ketiganya juga sama F E L T It was my pen Failed On the floor Juga boleh Dikasih down Juga boleh Down itu kata-kata tambahan Aja Down itu tulisannya D O W N Artinya bawah Seperti sit Kan duduk artinya Jika Sit down Juga boleh Please sit down Please sit Juga boleh Jadi down itu hanya untuk penegasan Write down Tulis Tulis Write down Tulis aja juga boleh Write Please write on the paper Please write down on the paper Biasanya yang sering nambahin down itu orang British Orang Inggris Please write down Tolong tulis On the paper Di atas kertas Oke Oke Jadi dalam bahasa Inggris Yang dimaksud waktu sudah lampau itu ya Yang sudah lewat-lewat Jadi jangan berpikiran Kalau sudah lama sekali itu baru waktu lampau Bukan Di dalam bahasa Inggris Beberapa detik sudah lewat pun Itu sudah waktu lampau Beberapa detik sudah lewat Itu sudah waktu lampau Atau beberapa menit Sudah lewat Itu juga waktu lampau Oke Seperti itu Seperti itu Oke Untuk lebih memahaminya Untuk lebih memahami tentang Past simple tense ini Atau simple past tense ini Dia dibalik-balik gak masalah Simple past tense Kemudian past simple tense Juga gak masalah Sama saja artinya Nah untuk lebih memahaminya Tolong Mr. Iqbal kasih saya satu contoh Kemudian Miss Eka juga kasih saya satu contoh Coba Kemudian dibikin negatif sama interrogatif Sama seperti kemaren Ditulis aja gak apa-apa Mr. Iqbal atau Miss Eka Ditulis aja gak apa-apa Miss Di atas kertas Oke Bikin satu contoh Nanti kita jawab bersama-sama Supaya kita lebih paham Negatif Introgatif Juga Juga Yes Yes Oke Saya Oke 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 selamat menikmati 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 jadi ini adalah past simple tense selamat menikmati seperti itu karena artinya selamat menikmati selamat menikmati contohnya selamat menikmati 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 Seperti kata evil Evil kan tulisannya evil Kenapa dibacanya evil Kemudian honest Jujur tulisannya honest Kenapa bacanya honest Seperti itulah Itu nanti kita pelajari di phonetic Supaya kita lebih paham lagi Supaya kita Bisa penulisannya Bahasa Inggris Dan juga kita bisa pengucapannya Dalam bahasa Inggris dengan baik Tidak bingung Thank you for the time We can see you again tomorrow And happy fasting today For you both Untuk anda berdua See you back again tomorrow Okay thank you And happy fasting to you See you Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye Bye Okay bye Oh okay Actually You can Follow Tomoro class because the class has just finished ok tomorrow you can join the class to the class I talk you will be see I call you but you didn't answer ok 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 ok